Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, mahasiswa Bapak yang baru banggakan Kali ini Kita berguliah Tentang Penyakit akibat kerja Jadi ini pengantar terlebih dahulu Berkaitan dengan penyakit akibat kerja Sebelum kita masuk ke mati hari Berpesan Agar Masih susah sekalian Untuk berkonsentrasi Dalam memperhatikan Materi Baik Kita masuk ke materinya Jadi pendahulannya Jadi Pekerja mempunyai risiko Mengalami masalah kesehatan Jadi setiap kerja itu Selain dia memiliki risiko Kecelakaan Setiap kerja itu Bekerja juga memiliki risiko Untuk mengalami masalah kesehatan Nah masalah kesehatan ini disebabkan oleh Pertama itu adalah proses bekerjanya Atau lingkungan kerja Ya Bekerja Lingkungan kerja Serta berlaku kesehatan pekerja itu sendiri Jadi Masalah kesehatan ini disebabkan oleh proses kerja Lingkungan kerja Serta berlaku kesehatan pekerja itu sendiri Bekerja risiko berderita Penyakit mular dan tidak mular Jadi ada yang mengomong Berapa penyakit mular dan tidak mular Kemudian penyakit akibat kerja Atau penyakit terkait kerja Berderita kasus penyakit lingkungan kerja Ini menurut pergerakan AILU Pada tahun 2018 Lebih dari 1,8 juta kematian 1,8 juta kematian Akibat kerja Terjadi setiap tahunnya Di kawasan Asia dan Pasifik Bahkan 2,3 kematian Akibat kerja Dunia yang terjadi di Asia 2,78 juta pekerja Tinggal setiap tahunnya Karena akibat kerja Dan penyakit akibat kerja Sekitar 2,4 juta Atau 86,3 persen Dari kematian ini Di karenakan penyakit akibat kerja Bayangkan 2,4 sekarang 2,3 lagi Nah Ya Sementara Lebih dari 380 390 ribu Atau 13,7 persen Karena penyakit akibat kerja Jadi memang lebih banyak Kematian pekerja Itu disebabkan oleh penyakit Akibat kerja Kemudian Secara global Penyakit yang disebabkan oleh Akibatkan oleh pekerjaan ini Lebih banyak itu adalah Penyakit kardiofaskular Atau penyakit jantung 35 persen Kemudian disusul dengan penyakit kanker Tahun jawab Atas 2,3 Kematian Akibat penyakit Rekat kerja Diikuti dengan cerita Akibat kerja 50 persen Dan penyakit Berisi 10 persen Ini sudah Banyak Ini masih Tahun 2018 Sebagaimana dengan Tahun 2020 Ini tahun sangat tinggi sekali Apalagi Tampak dengan COVID COVID-19 ini Nah ini berikan kasus Jadi disebabkan oleh Citra Terus sedikit sekali Ya Banyak ini Cirkulasi Cirkulasi Disis Terkait dengan Kardiomaskular Tadi Neohol Skiatrik Ini Kalau dilihat Ini Seri kita pakai Dalam kesehatan masyarakat Ini seri kita pakai Adalah bena-bena gunung es Nah Bena-bena gunung es ini Jadi Yang nampak itu Kan yang Guncaknya Guncak sedikit Padahal Kakinya itu Atau Gunung Sebagian Sisanya lagi Ada di bawah Air Di bawah laut Nah jadi Seperti itu juga Dengan Kasus PAK ini Jadi yang Hanya nampak itu Yang Sedikit saja Karena yang Terdekomosis saja Jadi Banyak yang belum Terdekomosis Atau banyak yang belum Dilamporkan Nah Tentang berapa Pertama yaitu Berobat Yang tidak dilaporkan Berobat tapi Tak terdekomosis PAK Kemudian ada gejala Tapi tak berobat Kemudian Terkena Belum Atau Tak ada gejala Terdekomosis Terdekomosis Pertama Banyak faktor Jadi Pertama itu Kurangnya Pengetahuan klinis Tentang penyakit Akibat kerja Tanda Gejala Pengetahuan klinis Tentang penyakit Akibat kerja Pada umumnya Itu sama Jadi memang Gejala Klinis Masih kurang Tentang pengetahuan Terhadap Gejala Klinis Terkait dengan Penyakit Akibat kerja Karena memang Penyakitnya ini Sama dengan Penyakit Pada umumnya Sama dengan Penyakit Pada umumnya Gejalanya pun Sama Di Pemosisnya pun Hampir Diri Bisa dia Hanya Diperiksa Darah Bisa Beriksa Beriksa Darah Beriksa Losen Sama Hanya satu Perbedaannya Yaitu Saat kita Melakukan Annesia Kalau bahasa Berkenan itu Annesius Menyeb Annesius Memancarai Pasien tadi Nah Pekerjaan tadi Diwancarai Jadi Ditanyain Lagi Tidak hanya Menanyakan Umur Kemudian Jenis Selamin Penyakit Kemudian Gejalanya Apa Yang dirasakkan Apa Kemudian Kapan Munculnya Nah Itu Tapi Juga Ditanyakan Bapak Ini Bekerja Dimana Berkontak Dengan Atau Berkontak Dengan Bahan Apa Saja Saat Bekerja Nanti Juga Menggunakan APD Atau Tidak Nanti Terkait Di 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 Diatur Dalam Peraturan Menurut Kesehatan Jadi Sama Nah Kemudian Adanya Keengganan Dari Pasien Untuk Menghubungkan Masalah Kesehatan Yang Dialami Dengan Kerja Terutama Karena Takut Akan Hilang Kerjaan Ini Dibadil Dilemanya Jadi Pasien Itu Apa Nama Nggak Mau Menceritakan Apa Penyebabnya Terkadang Dia Hanya Dibadil Di Di Rumah Terlalu Kecapean Atau Bagaimana Tapi Tidak Dia Menceritakan Saya Dibadil Kerja Seperti Ini Berluluh Dengan Bahan Kimia Ini Atau Berluluh Dengan Bakter Ini Atau Apalagi Jangan Pekerjaan Ya Karena Apalagi Kasus Alang Covid Banyak Pasien Itu Tidak Mau Jujur Dari Mana Saja Kemana Saja Itu Yang Apalagi Terkait Dengan Takut Ke Hilangan Kerjaan Ini Juga Jadi Sebenarnya Dia Bekerja Di Tempat Kerja Itu Kondisi Kerjanya Burung Tapi Dia Tidak Menceritakan Sehingga Tidak Takut Hilangan Kerjaan Kalau Dulu Kalau Sakit Terjadi Masih Sakit Akhir Dibadil Kerjaan Maka Dia Akan Dibetikan Atau Pension Dini Sehingga Apa Masukkan Lagi Jadi Itulah Kerja Lalu Kemudian Kenapa Perlu Di Teknologis PHK Jadi Pentingnya Di Teknologis PHK Itu Karena Pekerja Yang Di Teknologis Menjadi Penyakit Akibat Kerja Berhak Atas Manfaat Jaminan Kesehatan Kerja KKK Meskipun Penguang Kerja Ternah Berakhir Jadi Kalau Sudah Terdiagnosis Dokter Pekerja Pekerja Sekarang Lagi Penyakit Kalau Pekerja Yang Memutus Sakit Karena Berkerja Langsung Kalau Ada Sudah Keterangan Pekerja Bisa Dapat Menghormatkan Diminan Kesehatan Kerjanya Tadi Sekarang Walaupun Dia sudah Pensiun Atau Diperhentikan Ini Bisa Bekerja Ini Bisa Mengajukan Klaim Klaim Ke BPD STK Ini Juga Dari Pasal 2 Peraturan Presiden Progres Nomor 7 Yang Terbalunya Tahun 2019 Tentang Penyakit Kerja Tentang Perumat Penyelesaian Kasus Kerja Dan Penyakit Kerja Ini Dasarnya Nanti Dari Sini Yang Kemenang Ketertrans Nomor 26 209 Tahun 2012 Untuk Penyelesaian Kasus Kerja Jadi Klaimnya Berdasarkan Itu Seperti Lalu Kemudian Akar Dapat Diampir Laka Langkah Dan Kebijakan Kebijaksanaan Dalam Upaya Penanggulangan Serta Perjagaan Jadi Tidak Hanya Kepada Pekerja Yang Terkenal Penyakit Tadi Tapi Juga Manfaatnya Ke Tempat Kerja Kemudian Tata Laksana Medis Nantinya Jadi Misalkan Ada Kasus Kasus Baru Misalkan Sakitnya Asma Tapi Penyebabnya Banyak Penyebabnya Ada Bagaimana Gini Itu Juga Menjadi Ditatakan Kemudian Kebijaksanaan Kebijaksanaan Perusahaan Ini Terkait Nanti Di Manajemen K3 Menajemen Siko Juga Nanti Program K3 Juga Ditinggalkan Lagi Nanti Ada Pengendalian Jadi Bisa Dilih Langkah-langkah Pengendalian Kalau Bisa Terpapar Karena Ada Papar Di tempat Kerja Tersebut Harus Dibayar Baya Menjaga Dengan 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 Penyakit 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 Manfaat Pendagakan Klikosis PNKD Aspek Medis Jadi Menjadi Dasar Tata Laksana Medis Dan Penyakit 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 Membatasi Secara Penyakit Jadi Memang Jika Sudah Terdiagnosis PNK Menyakit Pertama Jadi Dasar Tentang Medis Jadi Kalau Dalam Dunia Medis Itu Jadi Ada Protap Nya Sudah 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 Seperti Ini PNK Seperti Ini Kita Tanyakan Dulu Apa Pekerjaannya Ya Hubungi Berapa Sebenarnya Apa Jadi Merokok Atau Tidak Sesuatu Macemnya Seperti Itu Jadi Jadi Laksananya Ditambah Ini Bekerjaannya Dan Pengaparannya Seperti Itu Lalu Kemudian Membatasi Kecacatan Jadi Semakin Cepat Penyakit Ini Terdiagnosis Maka Semakin Minim Kecacatan Atau Malah Minim Keparahan Penyakitnya Seperti Jadi Dia Tidak Parah Sakitnya Sehingga Disebukan Ataupun Kecacatannya Pun Semakin Minim Seperti Lalu Lama Lama Nanti Makin Parah Bahkan Biasanya Berarti Berhubungan Angker Dioperasi Atau Pengangkatan Seperti Lama Lalu Kemudian Mencegah Terulang Dan Makin Benar Penyakit Atau Kecerakaan Jadi 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 Dari Medisi Juga Kita Bisa Menyakit Ada Hungan Baru Atau Panjangan Baru Kemudian Penyakit Tidak Terulang Lagi Atau Makin Berat Lagi Lalu Kemudian Aspek Komunitas Ini Terkait Dengan Kerja Lain Melindungi Dan Menjaga Kerja Lain Mengalami Penyakit Sama Dan Mengalukan Pendalian Panjangan Penyebab Dan Padang Super Jadi Ini Juga Di Perusahaan Pada Jemen K3 Ini Juga Melakukan Harus Melakukan Pengendalian Dan Pengendalian Sesuai Dengan Hira Pengendalian Lagi Walaupun Dengan Uang Berapapun Mungkin Cangkuk Rantasi Itu Mahal Sekali Itu Tidak Akan Balik Seperti Semula Setiap Kalah Walaupun Seperti itu Tetap Ada Kerti Rukinya Walaupun Tidak Sebanding Dengan Catatannya Kita Masuk Di Definisi Penyakit Lagi Bekerja Penyakit Bekerja Itu Setiap Penyakit Yang Disebabkan Oleh Pekerjaan Atau Lengkungan Kerja Jadi Setiap Penyakit Yang Disebabkan Oleh Pekerjaan Atau Lengkungan Kerja Bisa Karena Hanya Bekerja Sakit Lengkungan Buka Panaskah Atau Apa Seperti Itu Sesuai Dengan Pasal 1 Propes Nomor 07 Tahun 2019 Setar Penyakit Hanya Jumlah Kerja PAK Menyebabkan Lebih Kurang 55 Penyakit Nanti Bisa Dilihat Aja Jadi Propes Yang Ada Propes Nomor 7 Tahun 2019 Tahun Lengkungan Bekerjaan Jenis PAK Ini Jenis Lengkungan Bekerja Berdasarkan Akhir Dan Kekerjaannya Sesuai Dengan International Statistical Classification Of Disease And Related Health Problems Sesuai Sini TAN 10 Dalam Occupation Health Yang Dikulakan oleh WHO Bisa Dilihat Lalu Penyakit Yang Dapat Mengenai Populasi Bekerja Pertama Itu Adalah Komposional Disis Atau Penyakit Bekerja Hubungan Tidak Faktor Spesifik Bekerja Penyakit Penyakit Faktor Tersebut Dapat Di Identifikasi Diukur Dan Akhirnya Dikendalikan Ini Kalau Penyakit Bekerja Lalu Kemudian Terdisi Atau Penyakit Terkait Kerja Memungkin Sebagian Disebabkan Oleh Kondisi Kerja Yang Borok Kalau Bisa Memiliki Karakteristik Personal Kemudian Faktor Lingkungan Sosial Budaya Biasanya Berhasil Faktor Tersebut Dan Sering Kali Lebih Umum Daripada Penyakit Di pekerja Aini Misalkan Dia Sudah Sakit Jantung Diperparah Lagi Dengan Karakteristik Badang Dibungu Budaya Yang Sosial Yang Makannya Juga Ini Lingkungannya Juga Itu Kemudian Mereka Mungkin Perburuk Lagi Dipercepat Diperparah Oleh Peparan Di pekerja Juga Panas Jadi Tergantung Cepat Tensinya Naik Dan Dapat Menganggung Kepasitas Kerja Kemudian Penyakit Yang Menganggung Kepasitas Kerja Tanpa Hubungan Kosal Dengan Kerja Tapi Yang Dapat Diperburuk Oleh Bahaya Pekerjaan Terhadap Sesehat Nah Nah Ini Kita Golongkan Penyakit Berkerja Berdasarkan Penyebab Saya Bagi Lima Seperti Ini Fisika Kimia Biologi Biologi Dan Psikososial Kita Masukkan Ke Fisika Lalu Jadi Bahaya Fisika Faktor Bahaya Yang Dapat Menudukan Kepasitas Kesehatan Kerja Yang Terpapar Ini Bahaya Bisikanya Pertama Itu Ada Bising Suara Suhu Ekstrim Temperatur Bisa Lingkungan Panas Ataupun Lingkungan Dingin Getaran Getaran Tangan Lelengan Atau Seluruh Tubuh Jadi Ada Hand Vibration Atau Whole Body Vibration Lalu Kemudian Perubahan Tekanan Juga Ada Hiperbarik Dan Hipobarik Lalu Kemudian Radiasi Elektromagnetik Radiasi Pongion Radiasi Non Pongion Kemudian Yang Selanjutnya Penyakitnya Ini Misalnya Contoh Penyakitnya Kebisingan Ada Ketulian Kemudian Suhu Ekstrim Ada Hiper Pilarsi Milialia Untuk Merah Kemudian Hit Tramp Exhorting Atau Hit Sob Exhortion Atau Hit Sob Lalu Kemudian Radiasi Sinar Antropolitik Ini Bisa Infrared Ini Bisa 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 Sinar UV Bisa Atau Ultraviolet Bisa 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 Radial Ax Alpha Gamma Beta Dan Ex Ini Bisa Makan Bisa Gangguan Sel Tubuh Manusia Bisa Kanker Kanker Enkterim itu tadi golongan fisik kita masuk ke golongan kimia ini faktor bahaya yang berasal dari bahan kimia digunakan dalam proses pekerjaan bahan kimia dapat masuk atau mengolah tubuh pekerja melalui pertama itu ada inhalasi, integration dan sekitipu kotak jadi ada melalui perampasan pencernaan lalu sistem perampasan sistem perampasan, sistem perampasan, kontak kulit jadi itu cara masuk ke dalam tubuh pekerja penyebabnya jadi jenis zat kimia adalah logam berat adalah logam berat adalah logam berat ada debu uap, uap magam atau fium ada larutan, babak kair kemudian kemudian kabut adalah bisa masuk ke dalam tubuh ada gas penyakitnya ada iritasi iritasi mata kulit alergi korosif asfiksia kemudian keracunasi sistemik kanker kemudian ada biologi biologi ini digolongkan agen biologinya ada virus virus hepatitis antraks antraks covid-19 flu buruk bulu labi nah itu virus bakteri ada antraks dvc tibes kemudian jamur jamur ini udah manu butuh air parasit ada hasil hasil stomiasis cacing-cacing cacing-cacing lalu istosomiasis lalu kemudian ada mangalia itu juga jadi agen yang bukan dari hutan dan biologi lainnya seperti hewan misalkan hewan misalkan hewan misalkan hewan misalkan hewan misalkan hewan mekanismenya ini infeksi ada reaksi dari keracunan ular itu keracunan atau misalkan seperti kata ada yang bilang berbisa sama keracun kalau berbisa itu seperti linking tidipan berbisa kalau keracun berarti kita misalkan memegang atau makan keracunan kemudian kita masuk ke ergonomi ini ada gerakan repetitif posisi tubuh janggal kemudian angkat angkut berat posisi tubuh statis duduk lama tidur lama visual display terminal ini juga ada berdarangan lalu kemudian ini ngangkutnya apa ada MSDS atau muskulosukatalisodat ada low back pain carpal carnal syndrome yang bawah carpal carnal syndrome kemudian ada kelelangan fisik nyeri otot berkognitas udang perubahan ditubankan berbentuk diselokasi biasa kalau BSL kecelakaan ini biasa diselokasi itu bisa berbentuk cutut scrutiny Nah, kemudian perubahan bentuknya ini jadi semakin sering dipegang atau langkat beban Contohnya aja seperti siswa anak sekolah yang menggunakan transel terlalu berat isinya Nah, itu bisa memang mereka membuku ujalannya Itu juga yang terjadi perubahan bentuk Lalu, kemudian psikosoial Nah, ini banyak sekali ya Ada job content Kurangnya variasi atau pendeknya si pekerja Kerjanya dibagi dalam bagian-bagian kekecil atau kurang bermana Atau mampu pekerja sebenarnya dibagi-bagi dari tugas yang dibebankan Ketidakpastian setelah pekerjaan Kemudian, beberapa kerja dan kecepatan kerja Jadwal kerja, mencoba banyak kontrol Kemudian, lingkungan dan peralatan Budaya, fungsi organisasi, hubungan antar pribadi Peradaan organisasi, dan pembangunan karir Ini memang paling sering muncul di Klik mengerja kantoran Tidak adil Tidak adil Tidak fleksibel Kemudian, praktikasi dalam memiliki pukusan Tidak adil Tidak ada Atau mengetahui bedanya Perlipuran Terganggu secara Psikologi Klik mengerjakan Tidak cocok Tidak madai Tidak tahu Pencahayaan yang buruk Ini adalah objektif stres Bising berlebihan Budaya dan fungsi organisasi Komunikasi yang buruk Kurang dukungan untuk menisahkan masalah Sering terjadi di Bali Sedangkan atau Sering meremehkan teman kerja Sering meremehkan atau sedang direjek Itu juga Menyebab Kemudian hubungan antar pribadi Ini Ada terkadang mengerjakan itu Karena ada yang Extrovert Terutup Tidak jelas peran Dia sebenarnya posisinya apa Kerja biasa Tapi di Perannya Menangkap Jadi Menangkap Menangkap Tidak jelas Ada yang Sudah 5 tahun kekerjaan Tapi tidak Menangkap Ada yang 1 tahun kekerjaan Naik pangkat Tidak bisa Memangkap Oke itu saja Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat